Intro Kematian aktor Siddhar Sukla tak pelak meninggalkan banyak pertanyaan penggemar karena kepergiannya yang mendadak Kepergian bintang Malika Fadu yang mengenaskan membuat orang di sekitarnya sedih dan sok Terlebih lagi sang ibu ia masih berkomunikasi beberapa saat sebelum ia dinyatakan meninggal dunia Menurut keterangan sang ibu pukul 4 pagi Siddhar Sukla terbangun dari tidurnya dan menemui sang ibu kemudian mengeluhkan sakit dada yang ia rasakan Saat ibunya memberinya segelas air kemudian Siddhar Sukla kembali ke kamar tidurnya Pada keesokan harinya ibu Siddhar Sukla hendak membangunkan Siddhar Sukla untuk sarapan Ia memanggil nama Siddhar Sukla namun tak kunjung bangun Ibu Siddhar Sukla kemudian masuk ke kamarnya dan membangunkan dirinya dengan mengguncang-guncang tubuhnya agar terbangun Siddhar Sukla tak sedikitpun bergerak sang ibu mulai panik dengan keanehan tersebut Ia memutuskan menelpon saudara perempuan Siddhar Sukla kemudian saudara perempuannya memesan ambulan untuk membawa Siddhar Sukla ke rumah sakit Sesampainya rumah sakit Siddhar Sukla ditangani pihak dokter namun tepat pada pukul 10.30 ia dinyatakan telah meninggal dunia Tak hanya keluarga terdekat seluruh dunia dibuat heboh dengan kematian Siddhar Sukla yang sangat mendadak Rumor penyebab kematian disebabkan oleh serangan jantung namun pihak kepolisian dan kedokteran melakukan pemeriksaan menyeluruh pada jasad Siddhar Sukla pada jam 4 sore dengan tujuan agar mendapat kejelasan medis dan autotentik dari kepolisian penyebab kematiannya sebenarnya Kepolisian pun merekam dengan video proses tersebut karena belajar dari pengalaman kematian Susan Singh Rajput publik tidak percaya dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan pada jasad Siddhar Sukla dilakukan 3 kali dengan tujuan memastikan penyebab sebenarnya Hasilnya Siddhar Sukla murni terkena serangan jantung dan serangan jantung tersebut ia alami pada jam 5 subuh Mengejutkan dalam tubuh Siddhar Sukla justru ditemukan obat-obatan atau beberapa pil yang diminumnya sebelum meninggal dunia pihak dokter menyatakan obat tersebut bukanlah obat terlarang namun memang murni obat kesehatan tubuh Siddhar Sukla obat tersebut pun dinyatakan tidak ada kaitannya dengan kematian Siddhar Sukla atau bukan menjadi penyebab kematian Siddhar Sukla pihak keluarga pun menerima hasil pemeriksaan yakni serangan jantung karena sebelumnya Siddhar Sukla mengeluhkan sakit pada bagian dadanya selamat menikmati selamat menikmati